Pemirsa polemik pembangunan Ibu Kota Negara Baru turut menyeret nama Hasim Joyo Hadi Kusumo yang dikabarkan kecipratan rezeki proyek air bersih. Namun adik Prabowo Subianto ini membantah tudingan tersebut. Pemerintah telah memilih nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara Baru. Desain Istana Kepresidenan hasil karya seniman Nyoman Nuwarta telah siap dibangun. Presiden berharap istana ini bisa menggelar upacara peringatan HUD RI 17 Agustus pada 2024 mendatang. Namun dibalik berjalannya pembangunan Ibu Kota Negara Baru, sejumlah nama dikabarkan turut kecipratan rezeki pembagian proyek. Di antaranya, nama pengusaha Hasim Joyo Hadi Kusumo yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto. Hasim dikabarkan turut kebagian proyek pengadaan air bersih. Namun, Hasim membantah tudingan tersebut. Saya mau sampaikan, seolah-olah ini adalah rejeki dari pemerintah. Pemerintah seolah-olah bagi-bagi proyek kepada sejumlah petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh supaya mendapat dukungan politik. Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong, ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah menurut saya. Tidak ada deal politik, proyek air bersih adalah semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur atas permintaan dari masyarakat Kalimantan Timur. Hasim juga menegaskan bahwa belum ada penanda tanganan kontrak proyek pengadaan air bersih terkait pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan dan hingga kini masih merupakan investasi swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.